Intro Satuan Lalu Lintas Sektor Medan Area menggelar operasi patuh mandiri ke wilayahan Toba 2019. Operasi ini juga digelar secara serentak di seluruh wilayah di Indonesia yang dimulai sejak tanggal 29 Agustus hingga 11 September 2019. Satu Lantas Polsek Medan Area yang dipimpin langsung oleh Kanit Lantas Ibtu M. Simanjuntak menggelar operasi di seputaran Jalan AR Hakim Simpang Bromo, Kecamatan Medan Area, Kota Medan. Kanit Lantas Polsek Medan Area juga sekaligus menghimbau pada para pengguna kendaraan agar melengkapi surat-surat kendaraannya serta menggunakan helm saat berkendara. Selain itu dihimbau agar tidak menggunakan handphone saat berkendara. Dari pantauan teriberata TV di lapangan masih banyak para pengguna kendaraan yang tak terima ketika ditilang oleh petugas lalu lintas. Hari ini hari kedua pelaksanaan operasi patuh mendiri coba 2019. Kita akan melaksanakan operasi patuh. Hari kedua ini bertempat di Jalan Air Hakim Simpang Bromo. Dengan sasaran yaitu arah pengguna kendaraan dan motor yang tidak memakai helm, yang tidak membawa sim dan testengkan, yang membuat C3 atau yang melawan arah, juga bagi pengguna menggunakan mobil roda amat yang tidak memperkenalkan tel atau yang mempergunakan handphone pada waktu mengerai. Dari Sumatera Utara, Zak Ahmad, Tribrata TV. Salam Tribrata. Selamat menikmati.